Hai anak-anak, kita ketemu di pembelajaran 3, subtema 2, buku 2D. Yuk kita belajar lagi, kita buka buku tematiknya, halaman 37 ya. Di situ ada percakapan tentang Nina dan teman-temannya, yaitu melakukan piket kelas ya. Yuk kita baca pergatian setiap kalimat yang muncul di sini ya, dari Bupipin dulu. Mari kita mulai piket hari ini teman-teman. Papan tulis masih kotor, aku yang bersihkan. Aku akan mengelap meja. Ya, kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anak, kita sudah baca percakapannya. Coba kita mulai menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya ya. Oke. Untuk yang nomor 1. Sebentar, gue kasih warna yang gelap ya. Untuk nomor 1. Apa ciri percakapan, apa isi percakapan Nina dan teman-teman? Apa isinya? Ya, tentang piket kelas. Dan membersihkannya bersama-sama. Nah, sekarang yang nomor 2. Apa ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Nah, kalian dapat melihat dari gambarnya itu. Satu, banyak sampah berserakan. Kemudian, apa lagi? Ya, papan tulis. Yang ketiga, meja kursi tidak bersih. Rapi. Dan yang keempat. Banyak debu di meja. Oke, yang ketiga. Apa yang kamu lakukan jika kelasmu kotor? Ini pasti ya. Ikut membersihkannya. Nah, yang keempat. Mengapa kelas kotor tidak nyaman untuk belajar? Karena Oh, maaf. Pakai huru besar ya. Karena Kelas yang kotor menjadi sarang nyamuk. Nah, atau Hukuman, boleh. Sarang penyakit, maaf. Sarang penyakit. Nah. Oke. Setelah itu, kita cari artinya yang di bawah. Arti kata, tidak bersih. Artinya, ya, kotor. Kemudian, makhluk hidup penyebab penyakit. Artinya, tempat tinggal atau sarang persembunyian. Artinya, oh kok sarang persembunyian. Tempat persembunyian. Maaf. Keliru ya. Tempat tinggal atau Tempat persembunyian. Artinya, sarang. Nah, keliru. Sekarang, benda Yang dibuang Karena Tidak Terpakai lagi Artinya Sampah Oke. Kalian bisa catat ini Di buku catatan Bahasa Indonesia, ya. Karena di situ mungkin tidak cukup, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Halaman 38 Di halaman 38 Bukifin bacakan dulu, ya. Hari ini, kelompok Nina melakukan piket kelas, lantai tampak berdebu. Papan tulis kotor. Kelompok Nina bekerjasama membersihkan kelas. Mereka bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Kelas kotor juga tidak baik bagi kesehatan. Debu dan sampah dapat menjadi sarang kuman. Kuman dan nyamuk menyebabkan penyakit. Nah, nanti hari Jumat, kalian sebutkan, ya. Cari-ciri kelasnya Nina ini sebelum dibersihkan. Apa yang menyebabkan kelas ini dikatakan kotor, dikatakan tidak bersih, ya. Nanti hari Jumat dikutanya satu-satu, oke. Nah, oke. Kita lanjutkan halaman 40. Yuk, kita amati. Nah, kita kemarin sudah belajar yang segi 6, ya. Di waktu sum, ya. Sekarang kita amati di sini ada segi 5 dan segi 6. Mengapa dikatakan segi 5? Karena banyak sisinya ada 5. Sudutnya juga 5. Titik sudutnya juga 5. Sedangkan segi 6, sisinya ada 6. Sudutnya 6. Dan titik sudutnya ada 6. Ingat. Titik sudut itu yang lancip. Sudutnya ini, ini yang membentuk garis ini, ya. Cek. Bukuin kasih gambar. Nah. Lengkungnya inilah yang dinamakan sudutnya. Titik sudutnya yang ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat di bawahnya, ya. Untuk yang nomor 1, itu kalian kerjakan juga di buku Bahasa Indonesia. Kalian buat kalimat sendirinya. Nah, yang nomor 2. Nomor 2. Ini kalian kelompokkan. Yang segi 5. Itu yang mana saja? Ingat, yang segi 5 berarti sisinya ada 5. Yang segi 6, sisinya ada 6. Ya, kalian tulis di bawahnya saja, boleh. Segi 5. Apa saja? A, B, C. Atau A, A, C, D. Nah, tulis di sini, ya. Terus yang segi 6 juga, apa? Untuk sisi sudut dan titik sudut, mungkin kira sudah hafal, ya. Tinggal kalian memisahkan saja, mengkelompokkan saja segi 5 atau segi 6-nya. Oke? Bisa, ya? Nanti hari Jumat, ikut tanya lagi semua ini, ya. Oke? Terima kasih, anak-anak. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok.